...gerindu di Pacitan, Jawa Timur membanjiri ratusan rumah warga. 16 desa di Kecamatan Kebun Agung dan Kota terendam banjir. Di beberapa wilayah juga terjadi tanah longsor dan tanah amplas. Longsor menelam 3 korban tewas dan 3 korban lain yang masih dalam pencarian. Pencena alam juga merusak fasilitas hukum dan memutus jaringan listrik dan internet. Di Sleman, daerah Itimewa, Jogja Tarta, tebing setinggi 15 meter di tepi Sunai Winongol, kawasan Kutuwates, Longsor. Akibatnya rumah warga di atas tebing rusak. Khawatir langsung susulan para pangkini rumah terpaksa mengunisih. BBBD Kabupaten Sleman menghimbau warga terutama yang berada di tebing atau pinggir sunai agar waspada longsor. Sementara itu di Jombang, warga desa Kademangan menutup jembatan penghubung antar desa yang longsor. Hanya kendaraan kecil yang diperbolehkan melintas. Longsor terjadi senin malam setelah debit air sungai pancir meningkat dan terjadi penumpukan sampah. Tanggul sepanjang 8 meter longsor hingga membuat dua rumah warga ambrol dan retak-retak.